Pertama didihkan air Setelah airnya mendidih Masukkan 500 gram cincangan sapi Sebelumnya cincangan sapinya ini Sudah saya rebus tadi sebentar Dan airnya saya buang Kemudian ini saya rebus kembali Lanjut siapkan untuk bumbu halusnya Disini saya menggunakan 2 butir kemiri Separuh buah pala 1 ruas jahe 7 siung bawang putih 6 siung bawang merah Ini saya menggunakan merica butiran Sekitar 15 sampai 20 butir Kalau mau pakai merica bubuk juga boleh Nah ini dia bumbu-bumbu yang akan dihaluskan Kemudian panaskan secukupnya minyak di atas wajan Lalu tumis bumbu sampai harum dan mateng Setelah bumbunya sudah harum dan mateng Ini sudah cukup bisa dimatikan api kompornya Kita kembali lagi ke daging sapi yang sudah direbus sebelumnya Masukkan bumbu yang sudah ditumis Aduk-aduk supaya tercampur merata Setelah tercampur merata Lalu masukkan 2 batang kayu manis 2 buah bunga lawang 2 buah kapolaga Dan 5 buah cengkeh Kalau cincangannya sudah mulai empuk Kemudian masukkan 2 buah wortel ukuran sedang Ini sebelumnya wortelnya sudah saya potong-potong dan dicuci bersih Setelah wortelnya dimasak sebentar Kemudian masukkan kentang Ini saya menggunakan 4 buah kentang ukuran sedang Yang sebelumnya sudah dipotong-potong dan dicuci bersih Dan disini saya juga menggunakan sayur buncis Kalau tidak suka buncis, sedikit juga boleh Atau mau diganti sayur kul juga bisa Ini dimasak sampai sayurnya mateng Lalu masukkan garam, gula pasir dan kaldu jamur Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Aduk-aduk sampai tercampur merata Ini sayurnya sudah mulai matang Boleh dikoreksi dulu rasanya Kalau ada yang kurang, boleh ditambah Kalau rasanya sudah pas Kemudian masukkan 2 batang daun bawang Dan 2 batang daun seledri Aduk sebentar Setelah diaduk-aduk Ini sudah cukup Bisa dimatikan api kompornya Dan siap untuk diangkat Nah ini dia sop cincang sapinya Siap untuk disajikan Terakhir tambahkan bawang goreng Disajikan selagi hangat bersama dengan nasi hangat Rasanya enak banget Selamat mencoba dari resep yang saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel youtube Dapur Yulia Tekan tombol lonceng juga Supaya saya terus semakin bersemangat Untuk buat video-video terbaru lainnya Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati